musik 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 permasalahannya ketemu nah disini ini terjadi kebocoran musik halo lur kembali lagi di channel disini oke ini kita akan melakukan persiapan pulang kemarin gedik dengan kendala radiator yang tutupnya lower sekarang ini persiapan untuk pulang kita akan beli tutupnya selama disini meskipun kemarin keliling-keliling tapi kita pakai truk jadi hari ini insyaallah kita akan pulang nanti setelah jumatan nah hari ini kita akan cari cari tutupnya ini itu radiator tetap kering ya ini masih kering jadi belum terisi nanti kita akan beli ininya dulu lalu akan cek-cek lagi oke kita cari tokonya kita akan berangkat ini tadi nyari tutupnya gak nemu ternyata permasalahannya ketemu nah disini ini terjadi kebocoran kita coba kalau dihidupin kelihatan kan disitu ada air nusrat ini yang saya yang bocoran tuh disini kebocoran airnya disini makanya air yang disini itu yang disini itu terus berkurang cepat dan karena terjadi kebocoran yang disitu gak bisa naik disitu dari kandai besi nah ini ketika gas gas besar maka cek ratanya akan semakin rendah di tani yang dihaf ini kebocoran Hai Nah untuk pertolongan pertama barusan kita beli lem besi teksturnya ini untuk pertolongan pertama nanti kalau sudah nyampe rumah tapan-tapan langsung dibawa ke bengkel langsung habis ini kita kita pasang semoga bisa mampet nah ini loh yang bocor bukan kita lem besi sebenarnya yang ini pun pakaiannya sudah dalam lem-leman ini barusan kita gosok pakai kertas gosok dulu ya sebelum dipasang agar ketahuan bolongnya sebelumnya seberapa kelihatan kan bolongnya sebelah mana tuh bolongnya cil sekali sebenarnya nah tuh Hai tuh yang itu yang membuat air cepat habis ya dan eh cepat panas karena airnya habis sebenarnya ini kalau mesinnya mati air itu tidak lewat sini cuma ketika hidup air itu lewat sini oke langsung kita tambah aja nah ini dia eh kita sudah melakukan penembelan ya melakukan penembelan dengan memakai lem besi ini kita akan menunggu kering sekitar 5-10 menit lemnya sudah terpasang oke kita tunggu proses pengeringannya ya 5-10 menit nanti kita akan lihat lagi nah ini hasil setelah kering tadi kita tambahkan lapisan aluminium foil ya yang biasa dibuat untuk menembel penembel panci nah kita taruh sini kita coba dulu nah ternyata tidak ada kebocoran jadi ada tidak ada tulisan untuk sementara ini dan nanti kita akan coba semoga sampai rumah masih awet dan setelahnya sampai rumah baru kita akan menawarkan oke cukup ya ini kita ada kebocoran sekian untuk video kali ini nanti untuk eh hasilnya di perjalanan akan kita video lagi ketika pulang oke cukup untuk video kali ini 'very sampai jumpa di video berikutnya genius hai 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 ya hai 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 hai